Menjang 2017 ini di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara telah merawat 61 pasien diphteri dari seluruh Indonesia. 9 di antaranya pasien dewasa, sementara 52 lainnya anak-anak. Diphteri adalah infeksi bakteri Korinebacterium diphteri yang menyerang selaput lendir DNA hidung dan tenggorokan. Umumnya mengakibatkan sakit tenggorokan, kelenjar bengkak, serta lemas karena nafsu makan menurun. Di tahap lanjut, diphteri dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, ginjal, sistem saraf, hingga kematian bila fatal. Guna menjaga diphteri, anak harus diimunisasi DPT atau diphteri, pertusi, dan tetanus. Imunisasi dilakukan berulang mulai usia kurang dari 1 tahun. Kemudian saat usia 1 hingga 5 tahun, saat usia sekolah, dan terakhir per 10 tahun sekali. Diphteri belum termasuk penyakit yang sudah berhasil dipunakan oleh vaksinasi. Tapi adanya vaksinasi meningkatkan perorangan. Jadi ada beberapa tahap di bawah usia 5 tahun, kemudian di usia sekolah, sampai yang terakhir di usia 15 tahun itu ulangannya. Tapi kemudian ada anjurannya juga pada dewasa. Pada dewasa, imunisasi juga perlu diberikan 10 tahun sekali. Diphteri menular melalui percikan, seperti dari bersin, batuk, dan liur penderita. Sebagai langkah antisipasi, bisa gunakan masker, mencuci tangan, dan vaksinasi. Suspek kejadian luar biasa diphteri terjadi di 19 provinsi. Angka ini membuat Indonesia berada di urutan kedua, kasus diphteri, setelah India. Cegah peningkatan angka kasus diphteri mulai Senin 11 Desember, Kementerian Kesehatan akan mengadakan pemberian imunisasi atau Outbreak Response Immunization di sejumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Bagi anak usia 1 hingga 19 tahun, imunisasi diberikan secara gratis. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.